Indonesia yang terbentang jarak dari Sabang hingga Merauke memiliki segudang destinasi wisata andalan. Kita tahu ada banyak destinasi wisata luar biasa di dunia. Tempat wisata terindah di dunia memiliki keunggulannya masing-masing. Baik yang terbentuk secara alami tanpa jemput tangan manusia, maupun hasil karya seni atau kreativitas penduduk sekitar untuk meningkatkan nilai jual di suatu daerah tertentu. Indonesia juga tidak mau ketinggalan banyaknya tempat wisata yang ada di Indonesia. Ternyata banyak memiliki kesamaan dengan luar negeri. Mulai dari taman hiburan yang hampir selalu ada di setiap kota, hingga wisata alamnya juga lengkap. Hebatnya lagi, kita bahkan memiliki beberapa replika wisata populer dunia. Indonesia dinobatkan sebagai negara terindah di dunia oleh Muni, perusahaan perbandingan harga berbasis di Inggris. Jadi, untuk menikmati semua keindahan alam Indonesia dengan luar negeri, kamu bisa cek langsung ke lokasi. Langsung saja, inilah rekomendasi wisata Indonesia yang punya kesamaan dengan luar negeri. Dusun Putuh di Magelang mendapat julukan Nepal Vanjava. Welcome to Nepal Vanjava! Nepal Vanjava adalah beberapa waktu terakhir kian populer. Kamu penasaran apa itu Nepal Vanjava? Kampung ini mirip dengan sebuah kampung di Nepal. Desa Putuh juga menyajikan pemandangan berupa rumah penduduk yang seolah bertumpuk di lereng gunung. Berada di lereng gunung sumbing, pemandangan di Dusun Putuh Magelang seringkali disamakan dengan sebuah kota cantik di Nepal bernama Namcebazar. Bukan cuma karena lokasinya yang sama-sama berada di lereng gunung, susunan dan warna rumah penduduk di dusun ini juga membuat semakin mirip dengan Namcebazar. Berkunjung ke Dusun Putuh akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah, udara yang sejuk dan bersih plus keramaian penduduknya. Selain bisa berkeliling, kita juga bisa berkunjung ke kebun sayur milik warga setempat. Mirip dengan sebuah kampung di Nepal, Desa Putuh juga menyajikan pemandangan berupa rumah penduduk yang seolah bertumpuk di lereng gunung. Yang membedakan pemandangan dengan desa di Nepal, Dusun Putuh berada di lereng gunung sumbing, sementara Namcebazar di Nepal di kaki gunung Efres. Pantai Merah Muda Lombok, replika dari Elevonisi Bicinani Hamporan air laut yang biru membentang menyuguhkan pemandangan eksotis ketika bertemu dengan pasir merah muda. Tidak meherankan jika banyak pemuja pantai penasaran dengan kecantikannya. Tempat yang Instagramable ini berada di Lombok Timur. Pink Beach sebenarnya merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo. Berbeda dengan pasir di pantai lain yang berwarna putih, Pasir di Pink Beach ini justru berwarna merah muda. Warna ini berasal dari sepihan karang yang hancurkan reombak selama puluhan bahkan ratusan tahun. Warna pasirnya yang cantik ditambah lautan birunya yang jernih membuat Pink Beach viral di kalangan wisatawan dunia. Taman Nasional Baluran diculuki Little Africa in Java Sangat kontras dengan pemandangan hijau dan subur di sebagian besar wilayah di Pulau Jawa. Taman Nasional Baluran yang berlokasi di ujung sebelah timur Pulau Jawa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur ini justru merupakan dataran rendah yang didominasi Padang Sabana. Tempat satwa liar dapat bebas berkeliaran. Di sini kamu bisa menyaksikan berbagai macam hewan seperti banteng, kancil, burung merak, elang, serta kera. Taman Nasional Baluran memiliki aneka spesies pohon yang beberapa di antaranya merupakan tanaman khas dari daerah ini seperti Widoro, Bukol, Mimba, dan Pila. Tanaman-tanaman di sini memiliki keistimewaan karena dapat beradaptasi dengan kondisi gersang. Tak hanya menjadi tempat bagi banyak spesies pohon saja. Taman Nasional ini juga merupakan habitat bagi berbagai spesies mamalia seperti banteng, kerbau ajak, rusa muncak, rusa macan tutul, dan masih banyak lagi. Karena banteng merupakan hewan endemik dari Baluran, maka hewan ini menjadi maskot dari Taman Nasional Baluran. Baluran juga merupakan rumah bagi berbagai spesies burung-burung langka seperti burung-burung layang, bangau tuk, dan spesies burung lainnya. Luar biasa ya! Pagoda emas di Taman Alam Lumbini Berestagi merupakan replika dari Pagoda Suedagon Myanmar. Gak perlu ke Myanmar kalau kamu mau melihat Pagoda Suedagon berlapis emas. Pasalnya, kamu bisa menemukan replikanya di Taman Alam Lumbini. Selain menjadi tempat ibadah, Pagoda setinggi 42 meter ini juga menjadi desinasi wisata favorit di Berestagi. Asiknya, tempat ini bukan hanya terbuka untuk umat Buddha, tetapi juga pemeluk agama lain. Meski begitu, pastikan kamu gak berisik dan mengganggu pengunjung lain yang hendak beribadah ya. Janjang Koto Gadang Bukit Tinggi Kembaran dari Great Wall of China versi mini Jika belum pernah berkunjung ke Great Wall of China, sebagai gantinya kamu bisa berkunjung ke Janjang Koto Gadang di Bukit Tinggi. Meski panjangnya hanya 1,5 kilometer, pemandangan di Janjang Koto Gadang keren banget lho. Berada di wilayah perbukitan, Janjang Koto Gadang dikelilingi oleh pepohonan hijau yang bikin suasana di tempat ini jadi asri banget. Di puncak lintasan, kamu bahkan bisa melihat indahnya kota Bukit Tinggi dari kejauhan. Ayo, siapa yang mau kemari? Kampung Wisata Janipan Malang, Replika Gamcheon Village Korea Selatan Kamu yang suka segala hal tentang Korea Selatan, pasti udah gak asing lagi sama Gamcheon Culture Village yang merupakan kampung wisata populer di negeri Gingseng. Nah, ternyata Indonesia juga memiliki kampung wisata serupa di Malang, namanya Kampung Jodipan. Awalnya, Kampung Jodipan hanya perkampungan biasa di pinggiran sungai berantas. Sekelompok mahasiswa kemudian mengubahnya menjadi destinasi wisata dengan mengecat rumah-rumah penduduk setempat. Selain rumah warna-warni, Kampung Jodipan juga memiliki banyak spot estetik seperti lorong payung, lorong topeng, hingga jembatan kacang alam yang menghubungkan Kampung Jodipan dengan Kampung Tridik. Brown Canyon Semarang saingi Grand Canyon di Arizona Kalau Amerika Serikat memiliki Grand Canyon, Indonesia memiliki Brown Canyon sebagai saingannya. Terletak di Semarang, Brown Canyon ini awalnya adalah tempat penambangan pasir. Galian pasir yang dilakukan selama puluhan tahun akhirnya menciptakan tebing-tebing tinggi di lubang yang dalam. Di musim hujan, lubang-lubang ini berubah menjadi danau mini yang membuat pemandangan di Brown Canyon jadi semakin apik. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Brown Canyon adalah di sore hari, selain suhunya yang lebih sejuk dan aktivitas penambangan yang sudah selesai. Kamu juga bisa menyaksikan sunset yang menawan di antara tebing-tebing tinggi. Pantai Gigi Hiu di Lampung Replika mini dari Taman Nasional Zhangjia, Jicina Jauh di wilayah Provinsi Hunan terdapat sebuah pahatan alam yang sungguh indah. Batu-batu berdiri seperti tiang, menculang tinggi di selimuti kabut dan jurang yang dalam. Formasi batuan ini merupakan hasil dari proses geologis alami yang terjadi ribuan tahun. Ini adalah fenomena alam yang bisa kamu temui di Taman Nasional Zhangjia, Jicina. Pemandangan serupa juga bisa ditemukan di Indonesia yakni di Pantai Gigi Hiu Lampung. Ini bukanlah pantai pasir, pantainya dipenuhi karang besar dan tajam persis seperti Gigi Hiu. Selain batuan karang, ombak di pantai satu ini juga cukup besar, sehingga kamu nggak bisa berenang di sini. Sebagai gantinya, kamu bisa menikmati pemandangan nggak biasa yang dimiliki oleh Pantai Gigi Hiu, lengkap dengan fenomena sunsetnya. Nah, itulah beberapa rekomendasi wisata Indonesia yang memiliki kesamaan dengan luar negeri. Semoga menambah wawasan baru ya! Terima kasih telah menonton!